Intro Bupati Kabupaten Tanggamus Haja Dewi Hanya Dayani hadiri acara pengajian dan sekaligus pengukuhan pengurus Majelis Talimasi Sifat Kecamatan Limau Tanggamus Acara pengajian sekaligus pengukuhan itu juga turut dihadiri oleh Camat Kecamatan Limau, Uspika Kecamatan Limau, Kepala Pekon dan Ketua PKK Pekon Kuripan, Pengurus Majelis Talimasi Sifat Limau, Ibu-Ibu Anggota Majelis Talimasi Sifat Limau dan Al-Ustadz Iwan Rituan Di dalam pidatonya, Bupati Kabupaten Tanggamus Haja Dewi Handajani mengucapkan terima kasih dan merasa bangga Karena dapat bertemu dengan ibu-ibu Majelis Talimasi Sifat Pengukuhan Kepengurusan Majelis Talimasi Sifat hadiri saya mengucapkan selamat bekerja dan mengabdikan diri, Ini merupakan ladang ibadah bagi ibu-ibu semua selaku anggota dan pengurus, kata Bupati Bupati juga berpesan kepada Pengurus Majelis Talimasi Sifat agar membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi umat Islam di wilayah Limau dan sekitarnya Selain itu juga Bupati Tanggamus ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Iwan Rituan, Peceramah yang akan mengisi pengajian ini, semoga dengan siraman rohani yang nanti disampaikan olehnya nanti bisa lebih menyejukkan hati dan membawa keberkahan bagi daerah yang kami cintai ini Kita semua mengetahui, bahwa tujuan utama penyelenggaraan pengajian ini selain untuk menjalin silaturahmi di antara kita, juga adalah untuk mengingat serta meningkatan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan kesadaran dalam menjalankan syariat dan syiar Islam dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai hamba Allah SWT, semoga kita selamat di dunia dan di akhirat, serta hidup tentram dan damai dalam lindungannya, dan juga warga Tanggamus, kita juga berharap dibimbing dan dituntun, untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini bersama menuju hari esok yang lebih baik, tutup Bupati Dari Limau Tim Bintang 38, Umar Dhani melaporkan